Hai 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 otolovers ketemu lagi dengan channel Mahendra big bike channel yang membahas seputar otomotif tapi sebelum kita lanjut jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik lainnya Wow akhirnya Honda PCX EV killer masuk Indonesia nih brosis desain lebih keren dan futuristik loh seperti yang diketahui brosis jika di Indonesia sendiri telah hadir Honda PCX EV pada beberapa tahun lalu dan disusul dengan hadirnya I01 dari pabrikan Yamaha yang juga disebut sebagai Yamaha N-Max EV di Indonesia seolah nggak ada habisnya pada kali ini skutik terbaru di kelas yang sama telah hadir kembali di Indonesia brosis dimana skutik ini sendiri hadir di pasaran dengan desain yang lebih keren dari rival-rivalnya dan juga terlihat lebih futuristik sebut saja seperti desain headlampnya terlihat menggunakan desain single headlamp LED yang terletak pada bagian fairing depan yang juga berdesain agresif namun tetap terlihat futuristik sedangkan pada bagian panel instrumenya menggunakan panel tft cukup lebar yang terlihat futuristik dan di bagian dashboard juga terdapat kompartment penyimpanan barang atau glove box lalu pada bagian dek bawahnya juga terdapat space yang cukup luas dikarenakan menggunakan dek bawah rata dan posisi pijakan yang bisa buat selonjoran brosis beralih di bagian stop lampnya memiliki desain minimalis futuristik dengan desain strip LED dan sand yang berdesain ala wingslight Oh iya brosis untuk urusan suspensi pada skutik ini menggunakan suspensi teleskopik pada bagian depan dan velek 12 inci dengan band 100 per 90 serta pengreman cakram yang diapit kali perbrembo dua piston sedangkan pada bagian belakang menggunakan suspensi ganda dengan velg 12 inci dan ban 100 per 90 serta pengreman cakram juga pada bagian belakang lanjut ke bagian bagasi bawah joknya brosis terdapat dua buah baterai litium 4kwh yang mampu menempuh jarak hingga 190 km saat terisi penuh dimana pada skutik ini memiliki tenaga puncak sebesar 12,5 kw dan torsi 218 nm dengan tiga mode berkendara seperti eko street dan sport dan skutik berjuluk Honda PCX EV killer ini sendiri berlabel Ziho AE8 dari pabrikan CFMoto dimana pabrikan CFMoto hadir di Indonesia dengan naungan dari PT M4 Indonesia tapi sayangnya pada skutik ini meski memiliki desain dan fitur yang cukup modern dari info yang mimin dapat skutik ini akan resmi dipasarkan di Indonesia dengan harga 50 jutaan brosis nah kira-kira gimana menurut kalian tim mendang mending jadi mending apa nih tulis dong pendapat kalian di kolom komentar sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya muaah